selamat menikmati pada soal yang pertama pada tanggal 1 Maret 2018 Odon Rondon mendirikan perusahaan jasa dalam bidang akutansi dan perpajakan dengan nama Odon Konsultan transaksi yang terjadi itu sama bulan Maret terjadi pada tanggal 2, 3 4, 6 10, 15, dan 25 pada tanggal 2 Maret sendiri Odon menginvestasikan 400 juta uang tunai ke dalam perusahaan pada tanggal 3 Maret dibeli perlengkapan kantor dari Toko Gunung Agung Bogor senilai 48 juta yang akan dibayar pada tanggal 3 April 2013 pada tanggal 4 Maret membeli peralatan kantor dari PT HBC seharga 240 juta dengan pembayaran secara tunai 160 juta dan sisanya dengan kredit pada tanggal 6 Maret membayar polis asuransi properti untuk 1 tahun sebesar 72 juta yang efektifnya itu pada tanggal 2 Maret 2013 pada tanggal 10 Maret dia mengirimkan dikirim faktur kepada pelanggan atas jasa konsultan yang telah dilaksanakan sebesar 112 juta pada tanggal 15 Maret membayar sebagian hutang kepada Toko Gunung Agung sebesar 20 juta dan PT HBC sebesar 60 juta pada tanggal 15 Maret membayar gaji karyawan untuk 2 minggu pertama sebesar 60 juta pada tanggal 25 Maret diterima kasih dari pelanggan sebesar 64 juta yang merupakan sebagian pelunasan oleh pelanggan atas faktur yang dikirim pada 10 Maret 2013 pada tanggal 28 Maret ada mengirimkan faktur kepada pelanggan atas jasa konsultan yang telah dilaksanakan 940 juta tanggal 31 Maret membayar beban listrik air dan telepon pada tanggal 8 juta dan pada tanggal 31 Maret lagi Oden menarik uang tenang sebesar 36 juta dari perusahaan untuk keperluan pribadi dari tanggal-tanggal itu semua berarti ada kas ada pihitung usaha ada perlengkapan kantor ada asasi band muka dan lainnya dia memiliki referensi untuk dimasukkan ke dalam catatan jurnal umum contohnya 1-1 itu termasuk kas 1-2 itu termasuk pihitung usaha 1-3 itu termasuk perlengkapan kantor dan yang lainnya begini bentuk jurnal umumnya gurnal umum itu pertama tanggal 2 Maret ada kas modal ada kas ada modal Oden pada tanggal 2 Maret masukin referensi seperti yang tercatat tadi yaitu 1-1 dan 301 lalu masukkan debitnya sebesar 400 juta lalu kreditnya juga 400 juta untuk kas dan modal Oden pada tanggal 3 Maret ada perlengkapan kantor dan utang usaha ada 103 dan 201 debit dan kredit itu sebesar 48 juta pada tanggal 4 itu ada peralatan kantor utang usaha dan kas peralatan kantor itu referensinya ada 111 kas itu 101 utang usaha itu 201 debitnya itu sebesar 240 juta untuk peralatan kantor sendiri sedangkan kas sama utang usaha itu dia masuk dalam debit jadi sebesar 180 juta dan 80 juta pada tanggal 6 Maret ada asuransi di bayar muka dimana referensinya itu ada 105 sama 201 debitnya itu 72 juta kreditnya juga 72 juta pada tanggal 10 Maret juga ada perutang usaha sama pendapatan jasa dimana perutang usaha sendiri dia memiliki referensinya itu sebesar 102 sama 401 kalau perutang usaha itu dimasuk dalam debit 112 juta sama pendapatan jasa 112 juta next pada tanggal 15 Maret sendiri ada utang usaha sama kas ada beban gaji juga sama kas utang usaha sama kas itu 201 sama 101 untuk referensinya beban gaji sama kas itu 501 sama 101 kalau utang usaha sendiri dia masuk ke dalam debit sebesar 80 juta untuk kas dia masuk ke dalam kredit sebesar 80 juta untuk beban gaji sama kas beban gaji itu buat referensi di jurnal umum sendiri adalah 501 sama 101 debitnya itu 60 juta buat kreditnya juga 60 juta beban gaji termasuk ke dalam debit sedangkan kas juga masuk ke dalam kredit kas sama petang usaha itu pada tanggal 25 Maret itu ada 101 sama 102 ada 64 juta sama 64 juta kasnya debit pitang usahnya kredit pitang usaha sama pendapatan jasa juga sama dia miliki referensi ada 102 sama 401 besar 140 juta beban listrik air dan telepon untuk tanggal 31 ada 502 sama 101 itu sebesar 8 juta kreditnya juga 8 juta jadi kasnya masuk ke kredit beban listrik air dan telepon masuk ke dalam debit private order itu 302 itu 36 juta kasnya juga 101 36 juta untuk di next oh iya buat kalian yang untuk menentukan referensi seperti kas petang usaha tersebut itu kalian gak sembarangan untuk masukin kasnya angka angka kasnya dan petang usahanya ke dalam referensi tapi sudah ditentukan seperti tadi di awal bahwa untuk masuk ke dalam jurnal umum itu atau apapun itu kalau dimasukin untuk ke dalam akutansi itu pasti sudah ada persyaratannya tersendiri nah ini tanggal 1 Maret 2018 masih sama soalnya seperti yang awal tadi ada tanggal 2 3 4 6 10 15 dan 25 itu masih sama seperti tadi ini untuk terskala 2 tapi untuk pertanyaannya berbeda kalau tadi ini suruh buat jurnal umum kalau ini suruh buat dalam buku besar jadi jurnal umum tadi setelah kita dapetin jurnal umumnya setelah ada debit dan kreditnya kalau buat jadi itu gunanya jurnal umum itu buat dimasukin ke dalam buku besar jadi buat kalian kalau mau jangan akutansi jurnal umumnya alangkah baiknya dibenerin terlebih dahulu secara benar karena akan dimasukin ke dalam buku besar ini contoh dari dalam buku besar itu ada kas kas tanggal 2 Maret 4 6 15 25 dan 31 referensi itu adalah J1 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 yang artinya adalah sama semua debitnya juga sama 400 juta seperti soal di awal pada soal awal itu kodonya melakukan 400 juta di awal dan debitnya juga 64 juta pokoknya yang tadi soal yang ini yang diminta dalam jurnal umum dimasukkan ke sini tapi diurutkan ada debit dan kreditnya ini saldo-saldonya 400 juta 240 juta terus ada 168 juta 88 28 92 84 dan kalau semuanya dijumlahkan itu menghasilkan 48 juta oke ini di putang piutang usaha sendiri karena tadi ada soal yang piutang usahanya dipisahkan antara kas dengan piutang usaha sendiri piutang usaha itu kan pada tanggal 10 tadi ada 112 juta masuk dalam debit ada tanggal 25 Maret masuk dalam kredit 64 juta debit sama kredit itu beda kalau debit itu yang artinya buat penjumlahan sedangkan kalau buat kredit itu artinya pengurangan oke ini pada tanggal 28 berarti 140 juta buat debitnya berarti ini 118 juta berarti contohnya itu seperti 112 112 juta dikurang 64 dikurang 48 jadi ini dikurang ini hasilnya ini ini ditambah ini hasilnya 128 juta oke next buat perlengkapan kantor jadi itu di dalam buku besar itu kalian harus mengurutkan ya antara piutang usaha perlengkapan kantor asuransi BNMUKA dan peralatan kantor perlengkapan kantor itu tadi 48 juta yang artinya dia tidak punya kredit maka saldonya tetap sama asuransi BNMUKA juga sama 72 juta dia tidak ada kredit berarti dia tidak ada pengurangan atau apapun peralatan kantor juga sama tanggal 4 terus 40 juta berarti dia juga tidak ada pengurangan atau apapun akumulasi penyusutan dia tidak ada sama aja jadi dia tidak ada akumulasi berarti jumlahnya 0 harus ditulis 7 juta usaha dia ini ada 48 juta 48 juta terus ini 80 juta jadinya 128 juta kalau kredit sama kredit baru ditambah tapi kalau debit ketemu kredit baru dikurang 128 juta 128 juta dikurang 80 juta hasilnya 48 juta dia tidak punya hutang gaji dia cuma punya modal odon yang sebesar 400 juta berarti kreditnya 400 juta penarik odon penarik odon itu pada 31 Maret dia debitnya 36 juta sedangkan etisal apa rugi di perusahaan tersebut tidak ada pendapatan jasa di sini 112 sama 140 juta berarti 112 sama 140 hasilnya 252 di sini beban gaji 60 juta juga sama beban risik air dan telepon juga sama 8 juta beban penungkapan beban penyusutan beban asuransi tidak ada jadi kalau misalkan sebuah perusahaan tidak ada beban perlengkapan kantor beban penyusutan peralatan kantor atau beban asuransi tapi diminta untuk dalam buku besar maka dikosongkan saja sekarang kita buat neraca saldo seperti yang tadi kita dari jurnal umum buku besar kita akan neraca saldo tadi di soal tersebut dia minta buku besar maka di soal ini dia minta neraca saldo gimana sih neraca saldo neraca saldo itu dari buku besar yang tadi satu-satu-satuin serta tadi jurnal umum yang baru nentuin berapa referensinya berapa harga-harganya nah kalau di neraca saldo sendiri baru dia disatukan dan itu sudah benarnya tadi kasnya itu 48 juta 188 juta 48 juta 70 juta pokoknya tadi semuanya sudah di dalam buku besar sudah dimasukkan dipindahkan lagi ke dalam neraca saldo berarti total dari semuanya ini berarti debit 8 juta tambah 188 ditambah 48 ditambah 72 terus 40 juta lalu hasil ini dikurang sama ini sama ini ditambah 36 juta ditambah dikurang 252 juta ditambah 60 juta ditambah 8 juta berarti total keseluruhan dari neraca saldo perusahaan odon sudah sebesar 700 juta nih soal ketiga itu apa saja sih prinsip dari eh prinsip dalam pembuatan jurnal umum sendiri yang pertama jurnal umum sendiri itu untuk mengidentifikasi berbagai macam bukti transaksi yang berlangsung dalam perusahaan jadi bisa lihat mana yang benar mana yang salah terus bisa melihat catatan-catatan yang lebih detail itu dimasukkan ke dalam jurnal umum yang kedua itu mengidentifikasi terjadinya pengurangan atau penambahan atas akun yang relevan yang ketiga itu mengidentifikasi terjadinya pengurangan atau penambahan atas akun yang relevan dengan transaksi yang dimaksud jadi itu jurnal umum buku besar dan raca saldo sendiri itu sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan untuk melihat pengeluaran uang di dalam perusahaan tersebut mana yang benar dan mana yang salah oke apa sih yang dimaksud dengan buku besar akutansi buku besar akutansi adalah transaksi keuangan yang menyambungkan dari semua jurnal akutansi dan merupakan penggolongan rekening sejenis jadi itu dari jurnal umum yang baru ngurutin sedangkan di buku besar itu dia kayak udah nentuin yang benar yang mana salahnya jadi penentuan dia semua dari buku besar sedangkan kalau di raca saldo itu tinggal pemindahan dari buku besar sendiri apa sih tujuan dari pembuatan jalur sendiri itu yang pertama untuk memudahkan pengisian laporan keuangan yang tadi dibilang perusahaan pasti membutuhkan yang kedua sarana menggolongkan dan meringkas informasi neraca saldo yang ketiga meminilasi kesalahan yang keempat memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi oke sekian dari aku terima kasih terima kasih sudah mendengarkan kurang lebihnya mohon maaf selamat menikmati